Polemik perizinan gudang pabrik porang di desa Bantengan mendapatkan sorotan dari kalangan DPRD. DPRD mengisyaratkan Pemkap Madiun agar tegas menjalankan regulasi serta bakal menggelar rapat dengan pendapat bersama OPD Pemkap Madiun. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun turut menyoroti permasalahan perizinan alih fungsi gudang porang di desa Bantengan, Kecamatan Wungu. Masalah perizinan yang membelenggu investor selaku penanam modal perlu diambil kebijakan tegas. Ketua Komisi ADPRD Kabupaten Madiun Hari Puryadi menjelaskan seiring dengan perubahan peraturan Undang-Undang Cipta Kerja dan Sistem OSS di seluruh Indonesia pemerintah daerah perlu melakukan tindakan tegas menyesuaikan regulasi. Apalagi ini selaku investor yang merupakan penanam modal asing. Komisi A berencana akan memanggil dua OPD Pemkap Madiun, yaitu DPM PTSP dan Satpol PP terkait permasalahan tersebut. Kalau memang terjadi seperti itu, memang pada saat ini kita lagi dilema dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Nah selama ini, pemerintah daerah sendiri masih menyesuaikan kaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu. Di mana dalam catatan Undang-Undang Cipta Kerja harus diperbaiki dalam jangka waktu 200 tahun. Tapi itu tetap berlaku, tetap berlaku. Dilanjutkan pada hari Senin nanti akan ada RDP secara umum terkait masalah LKPC. Sekalian terkait masalah ada temuan seperti itu nanti kita akan lanjuti. Nanti keterangan dari pihak Satpol PP dan dari perizinan nanti kita padukan seperti apa polanya, nanti menganut Undang-Undang Cipta Kerja atau menganut merda kita, dan nanti kita ambil kesimpulan. Diberitakan sebelumnya Bupati Madiun mengaku belum menerima laporan hasil proses perizinan gudang porang tersebut. Bahkan pihaknya pun belum menerima laporan dari OPD, DPM PTSP, dan Satpol PP terkait perkembangan permasalahan perizinan gudang tersebut.